Oke Zuluni Muslim Zuluni 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 Muslim ya Halo Muslim ya Zuluni Muslim Oke Nah ini kebetulan wanita ini cocok lah ini cocok Zuluni aku mau nanya sama kamu nih Kamu sebagai Muslimah nih ya kan Kamu menganggap bahwa wanita yang di samping kiri yang berpose di depan monas Menurut kamu itu umbar aurat gak? Iyalah nampak aurat Umbar aurat Umbar aurat oke berarti menurut kamu Perempuan-perempuan wanita-wanita Indonesia yang pakai kebaya Kepalanya pakai sanggul itu berarti mereka pamer aurat ya Halo? Iya Oke pamer aurat Baiklah gak apa-apa Jadi Tugas pelestarian budaya Indonesia serahkanlah kepada kami ya Biar kami saja yang mewarisi budaya Indonesia itu ya Kalau kalian ya Kalau kalian gak mau lagi biar kami saja yang mewarisi gitu Oke Zuluni Gini Ibu Zuluni Di dalam Quran itu sebenarnya perempuan itu Auratnya itu Betulkah Rambutnya Iyalah betul lah Di surat berapa Di surat berapa Ayat berapa Yang mengatakan bahwa rambut perempuan itu adalah aurat Di surat berapa Makasih teman-teman ya Tapi itu memang aurat kan Kalau seorang Islam Muslim Iya itu kan asumsi Sebentar gini 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 Ada seorang Ada seorang Islam Yang dia bahkan seorang penafsir Quran Namanya itu Quraishyab Bapaknya dari Anu Najwa Shihab Dia pernah mengatakan bahwasannya Rambut wanita itu Tidak Gini Bahwasannya ulama itu berbeda pendapat Tentang apakah rambut wanita itu aurat atau tidak Nah Kalau sudah berbeda pendapat Itu sudah mengindikasikan bahwasannya Gak ada kejelasan Nah sekarang kamu Apa namanya Baca Quran yang mana Bahwa di rambut Bahwa rambut perempuan itu adalah aurat menurut Quran Yuk Quran versi mana yang kamu baca Silahkan Tapi yang jelas Jangan tapi sih Jangan tapi Sebentar gini Gini Juli ini Kamu bisa ngomong apa aja Juli ini Kamu kan bisa ngomong apa aja Kamu bisa ngomong A, B, C, D Terserah kamu Yang saya minta Quran Coba di Quran surat berapa Bahwa rambut wanita itu aurat Untuk apa kamu tahu Kamu kan orang Kristen Karena kamu kan mengatakan Itu kan Enggak wajib kamu baca Enggak wajib kamu ketahui Kamu tuh Orang Kristen Kok jadi lari kemana-mana ini Isi bebo Kok jadi lari kemana-mana Kebetulan Bebo itu aja Yang wajib kamu pelajari Apa isi-isi bebo Kebetulan saya ini kan Saya ini kan peneliti Quran Kebetulan saya ini kan peneliti Quran Makanya saya Kamu itu asal-asalan itu Memelitikan Al-Quran itu Yaudah coba bantu saya Ya kalau saya asal-asalan Coba buktikan di Quran surat berapa Gak wajib kami mengetahui Membagi tahu Untuk orang kakir Seperti kamu Bilang ajalah Kamu gak tahu Alasanmu banyak Bilang ajalah Saya Saya gak tahu Karena otak saya Cuma separuh gitu Pikiran saya Itu cuma separuh Gak cocok Kami membagi tahu Kepada Eh kamu gak percaya Kalau akalmu separuh Kamu gak percaya Bahwa akalmu separuh Itu tak urusan kamu Kamu Saya cuma banyak Kamu Kamu gak percaya Bahwa Kamu gak percaya Bahwa akalmu separuh Coba kamu pikir aja Kenapa Tuhan Kamu Lalu 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 Lari Lari kemana-mana Oh jadi kamu mau bahas Jadi kamu bahas Bahwa Tuhan Sampai sekarang Oh baik Kenapa Tuhan Kami Seperti ini Baik Kenapa Gak ada Sempurna Mau ganti tema Mau ganti tema ini Oke Kita kan Gue ditanyain Tadi udah dateng Kesini muslimah Saya tanyain sama dia Kata dia Rambut itu aurat Saya tanyain sama dia Di air kuran mana Kata dia Bukan urusan kamu Katanya Ganti marah Perempuan itu ke kita Nanti kan Ngurus-ngurusin orang Bukan ngurusin Ini kan Mengenai Ini kan Hood RI Yang ke 79 Bagaimana Di sini Kita melihat Adanya Degradasi Terhadap Jati diri Perempuan Terutama tentang Soal Berpakaian Dan berbusana Gitu loh Kenapa Saya tidak melihat Lagi gitu Saya tidak melihat Lagi gitu Ya lama-lama Nanti bisa punah ini Kebaya ini Gitu loh Apalagi Apalagi Saya denger-denger Berita Ya kan Bahwasannya Ada Apa Cerita Pas Kibra Pas Kibra gitu Anggota Pas Kibra Yang katanya Gak tahu juga Ini isunya Bener atau enggak Gitu loh Masalah Disuruh lepas Jilbab Atau gimana Gitu loh Terus Saya lihat Di kolom-kolom Komentor Wah Saya mikir-mikir Ini kok Dari dulu Yang dibahas Jilbab Jilbab Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginan Kepada Tuhan Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Cukup Segala Perkara Dapat Kita Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kita Kekuatan Bersuka Citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Ku katakan Bersuka Suka Citalah Tuhan Kita Akan Memenuhi Segala Keperluan Menurut Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Alam Dan Bapak Kita Selama Lamanya Amin Segala Perkara Dapat Kita Tanggung Di Di Dalam Dia Yang Memberi Kita Kekuatan Bersuka Citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Ku katakan Bersuka Citalah Tuhan Kita Akan Memenuhi Segala Keperluan Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimuliakanlah Alam Dan Bapak Kita Selama Lamanya Amin Segala Perkara Dapat Kita Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Bersuka Citalah Senantiasa Dalam Tuhan Sekali Lagi Ku katakan Bersuka Citalah Amin 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 E C doses T end Lagi T Kekuatan Lagi Men